Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rizky Andurya Di kesempatan hari ini saya ingin membahas berbagai paham Tentang sebuah kasihat manfaat minyak pulusnya Ya langsung saja Minyak pulus itu bermanfaat ya Untuk menyembuhkan luka dari luka bakar ya Dan menghilangkan pelak hitam Mempercepat menyembuhkan luka juga ya Dan melindungi kulit wajah ya Dari sinar matahari ya Jadi bisa dikatakan minyak ini Bisa untuk mengobati luka ya Ya minyak untuk kesehatan ya Untuk obat ya Minyak pulus seperti ini ya Namun hati-hati minyak pulus itu Banyak juga yang palsu ya Kalau masalah ciri-ciri tentang aslan atau kepalesuannya Sudah saya buatkan ya Videonya Dan untuk perawatan muka ya Untuk mengencangkan kulit ya Lutu wajah ya Itu bagus ya minyak pulus ini ya Perawatan untuk muka bagus ya Karena Mengencangkan kulit juga memperlambatkan keributan ya Ya kalau masalah ini Ya banyak yang menggunakan ya Untuk minyak pulus itu Untuk Mencantikan ya perawatan muka ya Untuk mengencangkan kulit Wajah Terus untuk kesehatan Kayak luka bakar dan lain sebagainya ya Namun ada juga yang mengatakan Bisa membesarkan dan mengencangkan Buah dada ya Itu sih belum tentu benar ya Dan ada juga yang menggunakan minyak ini Untuk memuat sek Untuk Dan membesar Alat hitam Biasanya Ada juga yang menggunakan Dan mengatakan seperti itu ya Itu sih Juga belum tentu benar ya Minyak pulus Ada yang menggunakan Untuk Ada yang mengatakan juga Jika memakai Untuk whatsek Itu belum tentu benar Jadi dioleskan di batang Alat kelamin pria ya Dan Katanya ada juga yang mengatakan Untuk membesar Alat kelamin laki-laki ya Itu juga Belum tentu benar Tapi kalau masalah Untuk Mengatasi Cerawat Cepat Menyebukan luka bakar Terus Kayak untuk mengecakan kulit wajah Terus menghilang keriput Ya Menjegah lah ya Itu memang Sudah Dari dulu juga Sudah banyak yang menggunakan Minyak pulus ya Untuk Seperti yang tadi saya sebutkan ya Untuk perawatan ya Dan kesehatan ya Namun kalau untuk Kayak Mengencang Apa? Membesarkan Buah dada Dan mengencangkan Kalau mengencangkan mungkin Ya Tapi kalau untuk membesarkan Belum tentu benar ya Lagi Ada juga Lelaki ya Yang menggunakan Minyak ini Untuk membesar Kelamin ya Dan Diolaskan kebatannya Katanya Untuk pengmat Ketika bersetupu Itu pun Belum tentu benar ya Dan Juga Hati-hati ya Jika membeli Minyak pulus ya Karena Apalagi dengan harga murah Karena juga Banyak yang palsu ya Minyak pulus itu Khas banget Baunya Nah Mesti gimana lah ya Sulit Untuk dijelaskan ya Terus Ada Endapannya Kalau didiamkan Minyak ini Itu ada endapan Seperti ini Nah ini Di bawah ini Keliatannya Ini Ada endapan Kalau dibiarkan ya Orangnya Seperti ini lah Ya Itu tadi Sedikit Berbagi Baham saya ya Tentang Minyak pulus Namun Kalau untuk membesar Wadada Besar Kelamin Lagi-lagi Itu Belum tentu benar ya Kalau mengencangkan Mungkin ya Dan untuk kuat Sek Katanya adanya matang Seperti itu Itu juga belum tentu ya Namun Kalau untuk Perawatan muka Untuk mengencangkan Wajah Dan Memperlambat kerutan Itu Ya Banyak yang menggunakan Minyak pulus Ini Jadikan Seperti yang tadi Saya sebutkan ya Dan banyak juga Manfaatnya ya Nah inilah sedikit Berbagi Paham saya ya Tentang Berbagi paham Minyak pulus ya Ambil positifnya Buang negatifnya Jika negatif semua Usah diambil ya Jika tutup kata saya Ada yang kurang pas Satu salam Mohon dimaklumi Dan dimaafkan ya Salam damai Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh